Halo Aquarius, apa kabar? Semoga semua Aquarius dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang maha kuasa Halo juga para cross watcher kalau lagi ada yang ngintip Aquarius, kita akan baca kartu dengan tema hal baik untuk kalian di 30 hari ke depan Seperti biasa, readingan ini selalu ada setiap bulannya di channel aku Dan kita sesekali juga gak melulu baca tentang percintaan, love life Jadi sesekali mari kita memanifestasi hal-hal baik dalam diri kita, dalam kehidupan kita Mari kita low attractionkan hal-hal baik saja Seperti biasa, aku mau disclaimer bahwa readingan ini bersifat fun reading, general reading Jadi hasil bacaannya bisa saja risonet, bisa juga tidak risonet Bisa juga vice versa atau tergolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya disini Jika itu kaitannya urusan asmara Jadi kalau memang dirasa risonet, bacaannya cocok untuk kamu Tapi jika tidak risonet, bacaannya tidak cocok, mungkin di energi berikutnya baru ketarik Karena disini readingan banyak orang, general Jadi bisa saja ada yang 100% risonet, ada juga sebagiannya ada sepenggal-sepenggal Jadi kalian kondisikan Aku juga mengucapkan terima kasih buat kalian yang selalu setia di channel aku Buat kalian yang baru datang, aku ucapkan selamat datang, selamat bergabung Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasi loncengnya Agar kalian selalu mendapatkan readingan terbaru tentang Zodiac dari channel aku Buat kalian yang ketinggalan readingan, kalian bisa cek kolom playlist Di sana banyak readingan yang mungkin saja bermanfaat buat kalian Buat yang ingin personal reading, kalian bisa hubungi kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini Di kolom deskripsi Sehat semua kalian ya Aquarius Jaga protokol Kita lagi PSBB Jaga imun juga Oke, mari kita bahas kartu-kartunya Yang di atas dulu Di sini ada Feminim Energy Beberapa dari kalian mungkin banyak yang menonton adalah Feminim Di sini yang aku lihat di 30 hari ke depan untuk Feminim kayak energinya kalian banyak yang mulai mempercantik diri Atau Ada kesuburan dalam diri kalian kalau yang sudah berpasangan apalagi sudah menikah ya Aku lihat seperti ada masa subur dalam diri kalian saat yang baik untuk menciptakan baby Atau ya memang di sini kalaupun yang maskulin yang nonton ya gak masalah berarti di sini memang ada gambaran tentang kamu lebih banyak memperhatikan pasangan kamu di 30 hari ke depan Kemudian di sini di 30 hari ke depan ada perception tentang stabilitas tentang yin dan yang ada kestabilan yang kamu dapatkan seperti kamu akan grow up Kamu bertumbuh Jadi kayak ada persepsi-persepsi yang selama ini tidak sesuai dengan ekspektasi kamu pada akhirnya kamu mendapatkan jawaban itu Atau misalnya kemarin kamu emosinya kurang stabil, emosinya meledak-meletup tapi setelah mendapatkan penjelasan atau setelahnya kamu menggali lebih dalam mengetahui tentang sebuah kebenaran Aku lihat di sini ada kestabilan yang kamu dapatkan dan kamu bertumbuh, grow up Ada peningkatan spiritual yang aku lihat dalam diri kalian Kemudian ada sacred space Jadi kayak di 30 hari ke depan ini banyak nih yang kalian menemukan jalan Tuhan pada akhirnya Kayak kalian lebih pasrah mengikuti takdir Tuhan atau kehendak Tuhan Lebih lead it flow atau pasrah ya kalau aku lihat Kemudian seperti kemarin mungkin kalian kayak kusut belum menemukan sesuatu yang jelas Akhirnya kalian tahu jalannya keluar seperti seruot apapun labirin ya Kalau kalian tahu labirin yang tamannya itu ruot banget Kalian akhirnya menemukan jalan keluar kayak kalian dituntun oleh sebuah cahaya Asik Kemudian kartu yang di bawah ada come together Ada peningkatan ada peningkatan dalam suatu hubungan disini yang aku lihat Angka 8 Angka 8 tentang progress ya Ada speed ada progress yang cepat Kalau memang yang hubungannya sekarang baik-baik saja Maka akan ada peningkatan kalau yang sedang bermasalah atau lagi ada kerikil-kerikil kecil lah katakan Akan ada peningkatan kualitas dalam hubungan kalian So kalau yang jumlah aku lihat seperti akan ada mendapatkan pasangan baru Love life Nanti kita cross check di love life berikutnya di pertengahan Juli Kemudian ada wizard of awareness ya tentang peningkatan spiritual lagi Ya kayak disini juga kalian ada kebijaksanaan yang kalian dapatkan Ada pencerahan ada ada cahaya dari semesta Seperti kalian diberikan blessing Beberapa dari kalian ada yang dituakan ada yang dianggap seperti seseorang yang lebih Pantas untuk memberikan nasihat-nasihat karena kalian dianggap lebih dewasa Jadi kalian kayak bakal jadi pembimbing nih jadi penasehat atau jadi leadership lah Tentang sebuah otoriter, otoritas ketika kalian mampu berbagi sesama Dan disini kalian mendapat appreciate ya Ada kedewasaan yang meningkat dalam diri kalian Kemudian sini ada wide open Ada sesuatu yang terbuka ya Tentang ketika kemarin kalian Dihadapkan dengan situasi yang mungkin galau Merasa seperti feeling lonely Merasa kesepian Merasa ditinggalkan sendiri Pada akhirnya kalian Bentar ya Sorry aku tinggal minum tadi Jadi ketika kalian dihadapkan dengan perasaan yang drop dan down Akhirnya itu membuat suatu jalan yang terbuka lebar untuk diri kalian Jadi kalian bisa menggali potensi yang ada di dalam diri kalian Kalian tahu naik sampai ke atas puncak walaupun kalian sendiri Walaupun mungkin beberapa kalian merasa berjuang sendiri Kurang support Tapi akhirnya kalian tahu bagaimana bangkit sendiri Karena yang paling tahu menciptakan suatu kebahagiaan Menciptakan sesuatu yang kita inginkan adalah diri kita sendiri Kita klarifikasi kartu ini melarikan Mengarahkan kemana aja Kayak mau melarikan diri aja kartu-kartunya Oke ada apa ini Ya tentang feminim energi tadi Aku lihat di 30 hari ke depan Buat para feminim kayaknya kamu akan mendapatkan sebuah keadilan Kemenangan Mungkin selama ini kamu bersikap sabar terhadap seseorang Terhadap pasangan kamu Tapi akhirnya disini kamu membuahkan hasil Atau mendapatkan keadilan dari semesta Ya buat yang sedang berpisah Ada seseorang yang ingin datang lagi Seseorang yang kalian fokuskan di masa lalu Tapi kalau ini tentang pasangan Aku melihat kayak kamu bakal dapat hadiah dari pasangan kamu Ya kayak kamu bakal Ya tadi ada peningkatan dalam suatu hubungan Sehingga kayak Kali ini pasangan kamu jauh lebih sayang sama kamu Lebih perhatian sama kamu Ya membawa sesuatu Persembahan, bingkisan, hadiah, bonus, atau apapun itu Amin Dapat hadiah Kartunya Kita lihat ini dulu Ini kita taruh disini Ini kita taruh disini Karena sudah jatuh dia Tentang kestabilan Yang aku lihat di 30 hari ke depan Kan ada kestabilan nih Dalam diri kalian Ada yin dan yang yang seimbang Disini kalian mampu membuka mata kalian Mungkin kemarin Masih ada emosi yang meledak-meletup Ada perasaan defensif Tapi pada akhirnya kamu sadar Bahwa Seperti ini simbolnya ya Di dalam Sesuatu yang negatif Tetap ada satu yang positif Jadi kalaupun ada yang jahat Tapi dia punya sisi baik Begitu juga yang baik Begitu yang putih Dalam sisi positif Ada negatifnya Itu disitu yang disebut kesimbangan Jadi sebaik-baik apapun Orang juga ada kebaikannya Jadi disini Di 30 hari ke depan Kamu mampu Memiliki suatu sikap sadar Atau menyadari sesuatu Bahwa Ya Seseorang ada minus plusnya Jadi kemarin mungkin kamu defensif Atau mungkin ini bisa vice versa Mungkin kamu menganggap Pasangan kamu ada kekurangannya aja Atau ini ngomel aja Atau marah aja Atau gini aja Padahal sebenarnya Setelah kamu sadari Ternyata ada sisi baik dia Mungkin ngomelannya Itu adalah mengandung makna Maksudnya baik Cuman mungkin cara penyampaian yang salah Akhirnya kamu bisa menstabilkan diri kamu Untuk memahami tentang minus plusnya Seseorang atau pasangan kamu Karena disini akhirnya ada peningkatan Perbaikan hubungan Aku lihat yang diam-diaman Baikan lagi Hei Ngopi sama Makan lagi sama-sama Ketawa lagi sama-sama gitu Ini di 30 hari ke depan Mungkin yang jomblo juga akan bertemu dengan soulmate-nya Yang punya pasangan Hubungannya akan meningkat disini Akan ada perbaikan dalam relationship-nya kalian Kemudian Wow Disini Tentang sacred space tadi Setelah kalian menemukan jalan kalian Kalian pasrah Kalian Lebih legowo Lebih mengikuti takdir Tuhan Disini ada Four of pentacles Aku lihat Ada keuangan yang kalian raih Seperti kalian sudah Mendapatkan target Atau goal kalian Sampai uang aja Nengok Nggak bisa bergerak Uangnya udah numpuk Beberapa ada yang Kaitannya mendapatkan warisan Kalau aku lihat Dari pihak keluarga Atau dapat bonus Atau dapat apapun lah Penghasilan dari Pihak keluarga kalian Dan disini ada yang akan menawarkan sesuatu Bisa kerjasama Bisa pekerjaan baru Teman bisnis Join Atau apapun lah namanya Tapi Dalam artian ini Kerjasama Atau tawaran yang menghasilkan keuangan Kedepannya Ada rejeki baru Di dalam diri Aquarius Di 30 hari Kedepan Kartunya loncat Kartunya asik banget Aquarius Tentang cinta-cinta Siliat ada Come together Ada lovers Di 30 hari ke depan Mungkin Ini kayaknya Banyak yang naksir Sama Aquarius Banyak yang menawarkan cinta Tapi kayaknya Yang aku lihat Di 30 hari ke depan Kamu mampu menyaring Apa aja yang masuk Atau siapa aja yang ingin menawarkan Perasaan cintanya ke kamu Gak langsung buru-buru Kamu terima Jadi kamu lebih selektif Kedepannya Karena yang aku lihat Di 30 hari ke depan Memang ada cinta baru Yang akan datang Atau ya tentang tadi Kalaupun sekarang berpasangan Atau sudah punya pacar Hubungannya akan membaik Dan disini aku lihat Kamu mampu menyaring Hal-hal yang tidak baik Dalam hubungan kalian Jadi kalau menurut kamu Ada yang toksik Atau Ada yang gak benar Kamu mampu melakukan Suatu keterbukaan Dibicarakan Jadi memang Butuh yang namanya Keterbukaan Satu sama lain Dalam suatu hubungan Beb Sayang Aku gak suka loh Kalau kamu gini-gini-gini Bisa gak agak Diturunkan sedikit levelnya Atau aku gak suka loh Kamu terus-terusan begini Sama temen kamu lah Sama inilah Bisa gak kamu bagi Waktu yang adil Jadi segala sesuatu Pada akhirnya Kamu bicarakan disini Dan disini ada cinta Yang bertumbuh Di 30 hari ke depan Agak hati-hati yang ini ya Tentang wizard awareness tadi Tentang pendewasaan Tentang banyak yang akan Minta nasihat Sama kamu Kamu dianggap Seseorang yang seperti leader Atau dituakan Minta nasihat Dan di 30 hari ke depan Aku lihat Kemarin mungkin Kamu dihadapkan Dengan permasalahan Yang membuat kamu sulit Nah Membuat kamu mungkin Susah tidur Tapi kali ini Aku lihat ya Kamu mampu Mengatasi situasi itu Karena akhirnya Kamu punya strategi Mengakali Apa yang tidak enak Di dalam diri kamu Mungkin beberapa dari kalian Ada yang mahluk kalong Yang susah tidur malam Atau memang kerjanya Lebih banyak di malam hari Ya Jadi Di 30 hari ke depan Kamu mampu Menstabilkan kesehatan Ini lebih ke arah Kekesehatan Ya Jadi jangan terlalu banyak Begadang Jaga imun tubuh Kamu mampu Menyingkirkan Perasaan-perasaan Gelisah Yang ada di dalam Diri kamu Dan disini Aku lihat Ada strategi Yang akan kamu lakukan Kalau ini berkaitan Dengan pekerjaan Ini seperti Kamu mampu Menciptakan plan A B, C, D Dan seterusnya Jadi kamu tidak Mentok di satu planning Aja Jadi kalaupun Satu planning Kamu tidak sukses Ada planning-planning Lain yang bisa Meng-cover Atau meng-backup Sesuatu yang Tadi tidak Berhasil Jadi ada peningkatan Lebih ke arah Pemikiran yang Lebih dewasa Dalam bertindak Oke Sudah dapat lagi Dua kartu Tadi tentang Sesuatu yang Terbuka lebar Itu adalah Ketika kalian Mampu melepaskan Diri kalian Dari feeling-feeling Yang sudah Aku jelaskan Tadi Akhirnya Seperti kalian Ini Aquarius kartunya Tentang cinta-cinta Ada cinta baru Jadi ketika kalian Sudah mampu Melepaskan Toxic Dalam diri kalian Atau kalian Mampu move on Mampu melepaskan Kisah di masa lalu Yang tidak mengenakan Akhirnya Aura itu terbuka Cakra itu terbuka Hati bersinar Jadi orang Melihat kalian Kincelong lagi Tidak usut lagi Dan disini Aku lihat Akan ada orang Yang menawarkan Perasaan cintanya Kepada kamu Ini terutama Yang lagi jomblo Kalau yang Berpasangan Seperti tadi Ada peningkatan Dalam suatu hubungan Ada hubungan Yang naik level Kalau yang jomblo Disini aku melihat Ada gambaran Ada The Hero Pen Hero Pen itu Tentang Imam tinggi Pendeta tinggi Biasanya menikahkan Dua orang Tapi ini lebih ke arah Kalau memang Beberapa ada yang Sampai hubungannya Akan meningkat Sampai ke level Yang berkomitmen Serius Bisa jadi Atau memang Akan ada suatu Kestabilan yang Kamu rasakan Dalam hubungan Baru kamu nanti Karena ada gambaran Energi orang baru Yang akan datang Asik Pata maaf detiknya Ada ten of pentacles Ada kenyamanan Kebahagiaan Kalau yang sudah Berumah tangga Maka akan ada Kenyamanan Kebahagiaan Kalau yang belum Masih berpasangan Mungkin kamu akan Menemukan seseorang Yang memberikan Sebuah kenyamanan Seperti Kalau orang berumah tangga Itu nyamannya Seperti apa Gitu Lebih ada kenyamanan Dalam suatu hubungan Yang aku lihat Kartu untuk aquarius Lebih ke arah Kepercintaan Besar 70% Cinta Semua Kalau yang lain-lain Rata-rata Stabil Zodiac lain Lebih ke arah Kehidupan Finansial Cintanya juga Ada Tapi kalau aquarius Lumayan cinta 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 Ini yang Lebih ke arah Pada kehidupan Ini ke Finansial Jadi Dari 6 kartu Yang urusan Cintanya Ada 1, 2, 3, 4 Kehidupan Sama Kehidupan Keuangan Sorry Seperti itu 80% Arah cinta Semua Oke Aku mau kasih Nasehat Buat kalian Gak terlalu panjang Readingannya Aquarius Karena Bacaannya Dari kartu Ke kartu Hanya mengklarifikasi Hampir mirip-mirip Ya Kemudian Disini Ada Enlightenment Ada Virtue Spiritual Growth Kemudian Ada Legend Nah Legend Sama-sama Ini Jadi Ini tentang Ada peningkatan Atau ada Spiritual Yang Bertumbuh Di dalam Diri kalian Ada Seven Chakra Yang terbuka Ada Third Eye Yang terbuka Juga Jadi Memang Di 30 hari Kedepan Banyak Yang Dihadapkan Dengan Pengembangan Jiwa Peningkatan Spiritual Sama Intuisi Yang menjadi Lebih tajam Kedepannya Ada Kebahagiaan Warna Warni Pelangi Biasanya Warna Cakra Itu Tentang Kebahagiaan Yang akan Menghampiri Kalian Kemudian Ada Legend Learn Learn From Those Who Inspire You Tentang Mencari Seseorang Yang bisa Menjadikan Kamu Sebuah Gambaran Adalah Orang Orang Yang Sudah Sukses Orang Orang Yang Kamu Tuakan Bisa Jadi Orang Tua Kamu Yang Mungkin Saja Bisa Memberikan Gambaran Kepada Diri Kamu Sebagai Contoh Atau Kalau Yang Jauh Dari Orang Tua Kalian Bisa Lihat Dari Youtube Dari Orang Orang Sukses Yang Bisa Menginspirasi Kalian Ya Banyak Tuh Di Youtube Banyak Yang Tentang Orang Orang Sudah Sukses Orang Orang Yang Sudah Tua Yang Mapan Lihat Jalan Cerita Mereka Seperti Apa Kegiatan Mereka Apa Dulu Sampai Mereka Dititik Suksesnya Jadi Nonton Youtube Jangan Cuma Tarot Doang Cari Tentang Inspirasi Inspirasi Atau Law Attraction Atau Tentang Manifestasi Apapun Ya Jadi Kalian Harus Mencari Seseorang Yang Bisa Dituakan Untuk Apa Ya Menjadi Sumber Inspirasi Kalian Oke Mari Kita Lihat Saran Kesehatan Langsung Jatuh Satu Dua Oke Ada apa Disini ada Positif Afirmasi Noh Kan Sesuai Ya Selalu Punya Afirmasi Yang Positif Jadi Kayak Afirmasi Apa Apa Yang Ingin Kalian Afirmasikan Uang Cinta Apapun Tapi Afirmasikan Hal-hal Yang Positif Kalau Misalnya Afirmasi Tentang Percintaan Maka Afirmasikan Yang Baik Aku Akan Dapat Pasangan Pasangan Aku Akan Setia Pasangan Aku Akan Menghargaiku Blablabla Jangan Ada Ketakutan Nanti Dia Begini Nanti Dia Begitu Ingat Kata Kata Adalah Ucapan Adalah Doa Ya Jangan Punya Pikiran Ah Mana Mungkin Dengan Skala Aku Tiba-tiba Bisa Dapat Dapat Duit Segitu Jangan Pernah Takut Dengan Apa Yang Kalian Afirmasikan Aku Pengen Punya Uang 100 Juta Aku Pengen Punya Mobil Spesifikkan Doa Kalian Oke Aku Pengen Punya Mobil Merek Ini Warnanya Ini Versinya Ini Apalah Gitu Oke Aku Pengen Punya Ini Yang Begini Jadi Harus Spesifik Afirmasinya Jadi Alam Semesta Atau Tuhan Juga Tau Oke Dia Mau Gitu Jangan Nanti Kalian Mengafirmasikan Kayak Antara Nama Handphone Sama Mobil Ada Yang Sama Oke Aku Mau Dengan Seri Ini Yang Maksudnya Kamu Tadi Mobil Kamu Dapatnya HP Jadi Harus Spesifik Bentuknya Namanya Atau Apapun Itu Cara Afirmasi Positif Jadi Jangan Pernah Ada Ketika Sudah Mengafirmasikan Hal Positif Jangan Dipikir Negatif Lagi Jangan Ada Nanti Mungkin Nggak Ya Lama Nggak Afirmasikan Aja Doakan Aja Lepaskan Ke Alam Semesta Biar Mereka Yang Mantul Kan Lagi Gitu Ya Kemudian Disini Ada Meditate Lebih Bagus Di 30 Hari Kedepan Juga Banyak Melakukan Meditasi Kontemplasi Healing Meditasi Ingat Mi Berapa Kali Sering Meditasi Adalah Bagaimana Kalian Melakukan Meditasi Dengan Nyaman Rebahan Boleh Dengar Musik Meditasi Santai Atau Kalian Bisa Mendengarkan Meditasi Yang Sampai Slipless Jadi Kalaupun Kalian Ketiduran Nggak Apa Musik Hidup Terus Dan Itu Dia Akan Masuk Kedalam Alam Bawah Sadar Kalian Selama Kalian Tidur Jadi Ada Dimensi Yang Tetap Bekerja Antara Pendengaran Sama Paksaan Memaksa Diri Untuk Meditasi Tapi Kalian Gerah Dengan Posisi Seperti Ini Atau Duduk Pegel Punggungnya Sakit Akhirnya Nggak Nyaman Meditasinya Nggak Akan Sukses Jadi Meditasi Itu Bagaimana Kalian Menciptakan Ketenangan Kalian Melepaskan Ke Alam Semesta Rebahan Juga Nggak Apa Oke Aquarius Aku rasa Readingannya Cukup Sampai Disini Bijak Dalam Menyikap Aku Aku Hanya Berharap Readingan Ini Bermanfaat Buat Kalian Semua Terima Kasih Sudah Menonton Bye Aquarius